Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Pak Wen channel pengaritan channel peternak tradisional nah pada kesempatan ini saya dolan lagi ke kandangnya Pak Sodik nah disini ini Pak Sodik ini salah satunya peternak yang memakai lantai dengan bambu ini kambingnya baru podo dilepas ya seperti ini dengan pejantan bur dan itu apa indukan jawa randu atau apa itu kurang paham saya ini bos penampakannya kandangnya seperti ini nah ini keunggulannya ya bos ya kalau pakai bambu seperti ini harganya agak murah tapi ya kuat ya bos ini saya mau melihat ke sebelah kandang sebelah nah ternyata kalau bambu kalau dipakai untuk apa ya namanya lantai ya rapi seperti ini tergantung tukangi bos tergantung tukangi nah ini ya menjadi kuat seperti ini harganya murah nah itu keunggulannya nah ada pun kekurangannya seperti ini bos apabila kita memasang dengan pering pucuan ya bos ya nah ini ada salah satu tadi ini ini pering pucuan nah ini lemes seperti ini ya bos ya nah ini yang bisa mengakibatkan kaki kambing itu bisa kebelowok ke situ dan kecepit nah ini salah satu kekurangannya pering dengan pering ya atau bambu itu loh lantai pakai bambu lah ini kekurangannya seperti ini dan biasanya kalau diinjak pecah seperti ini nah ini kekurangannya dan kekurangannya lagi ya bos ya biasanya itu bisa bubuken atau itu loh bos apa dipangan totor ada seperti serbuk-serbuknya nah itu salah satu kelemahannya lantai bambu wah itu loh bos aku cek seneng ngewas ke wedus-wedusnya itu ya bos kalau dilepas seperti ini bagusnya loh wah jangan ini padahal sebagian kambing baru masuk loh bos belum apa belum lama disini nah ini masih perlu perawatan juga nah ini saya anu ya bos ya saya ingatkan lagi apabila yang baru menemukan channel saya misalnya seneng ya didudul susri benit wibos negak seneng ya wis gak popo ditinggal nong saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aduh selamat menikmati